Jualan itu mudah kan sebenarnya. Kalau kita lihat toko Madura itu nggak ada. Dari pegawai ditempatkan di situ, lalu dilatih dulu kan nggak ada ya. Siapa yang mau suami istri jaga di situ 24 jam, ya itu yang jualan. Nggak perlu punya keahlian susus, harus poin terus jualan kan. Gini kalau saya itu biasanya makan habis 200-300 lah. Kita nanti harus bungkus untuk orang lain. Kita beli baju habis 1 juta, kita harus beli baju 500 ribu untuk orang lain. Bahwa apa yang kita dapat itu ada hak orang lain. Jangan sampai ngambil hak orang lain. Dulu saya kan jarang makan lah, sering lapar lah. Tiap pagi itu saya minta minum, minum air. Mbok, minta minum. Lalu setengah penglih? Belum kok. Ngorene ya, kan cumannya ya? Goreng sego, itu ada lah banyaknya gitu. Mbok itu yang suka ngasih makan anak muda itu meskipun cuma sambal teri. Itu saya lihat kan anaknya itu gelon. Anak kok kenapa benda di pejabatan anaknya? Itu karena dia sering berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini segmen goyang yang berbeda. Jadi biasanya segmen goyang itu satu. Hanya satu saya sendiri dan di tempat narasumber. Sekarang kita coba di tempat sendiri. Alhamdulillah kita ada kesempatan bikin studio di Blitar. Nah ini bareng host yang baru, yaitu Mas Surya. Mokok, Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Mas Agung. Jadi ada kesempatan istimewa ini di sini. Jadi Mas Surya ini kalau yang belum tahu mungkin sudah pada familiar. Ini juga pernah tanya di pecah telur. Nah ini videonya ini tunjukin nih teman-teman editor. Ini sudah insya Allah familiar. Karena sudah ditonton 3 juta orang lebih di pecah telur. Alhamdulillah. Nah, bersama tamu perdana kita yang spesial. Alhamdulillah kita terima kasih sekali Pak Suyono. Pak Suyono ini jauh-jauh dari Nganjo ya Pak ya. Tadi berangkat jam berapa dari Nganjo Pak? Jam 6. Jam 6 ya? Sampai sini jam 9. Berarti 3 jam. Wah asya Allah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai. Nah Pak Suyono kemarin itu termasuk videonya Pak Suyono itu yang baru di upload ya di pecah telur. Tapi saya sangat, kebetulan kemarin saya belum sempat main ke Pak Suyono kan yang menginterview Mas Akkor. Cuma saya ketika lihat videonya itu, wih saya kok ternyuk gitu Pak. Saya lihat videonya aja ternyuk gitu. Ini termasuk yang sangat transformasinya itu sangat, sangat jauh banget dari tinggal di bawah jembatan Peloso ya. Sampai sekarang boleh dibilang sukses lah gitu ya. Amin. Pak dulu benar Pak, masih tinggal di bawah jembatan Pak? Benar, tinggal di sana. Dari SD sampai SMP, sampai saya nikah sama itu saya masih di jalan. Tinggal di jalan? Ya, cari makannya di jalan. Tapi tinggalnya? Tinggalnya pulang, kalau makan, tidur pulang kalau sudah nikah itu. Kalau dulu, kalau dulu awalnya? Kalau dulu ya di jembatan. Tinggal di sana? Permalan di sana? Ya, di sana. Maksudnya kok tinggal di sana itu kenapa Pak? Ya, yang mudah cari makan itu di sana. Sudah terbiasalah dari kecil kalau di sana itu cari makan. Teman ada cari makan pisah di sana. Jadi sekalian tidur di situ gitu ya? Iya. Berarti punya rumah berarti Pak? Ada, ada rumah. Rumah kakak. Rumah kakak? Iya, kalau orang tua insya Allah belum punya rumah. Berarti waktu di kolom jembatan itu ada bangunannya? Enggak, berarti jembatan kan ini jembatan, sini ada cornya itu. Kalau di sini itu ada banyak lah. Kalau orang 15-20 bisa muat. Oh gitu. Berarti itu tinggal bareng-bareng? Di situ kebetulan ada tiga orang. Tiga orang yang tinggal di situ. Dan waktu setelah nikah pun sempat masih di situ? Ya, sering-sering ke situ. Cuma nikah itu masih kerja di jembatan. Oh gitu. Sebagai apa? Waktu itu apa Pak? Ya, kerja apa? Kalau sudah besar itu, kalau saya di situ, kalau ada mobil yang ban bocor atau apa itu, saya bantu biasanya. Jadi, ban bocor sana. Saya salah. Kadang-kadang ada mobil rusak. Nunggu malam. Itu saya nunggu, sopirnya kadang pulang. Jadi sudah. Sopir semua itu sudah kenal. Di situ, jadi sudah. Jadi yang termasuk waktu Pak Suyono cerita, kalau ada yang mengangkut sayur keberatan. Pak Suyono bantu itu di situ juga? Ya, itu SD SMP. Ya, di tempat itu juga? Ya, di situ. Memang ceritanya Pak Suyono ini, Mas. Waktu nonton videonya itu memang berhasil bikin rasanya itu campur adu. Iya, betul. Kayaknya yang teman-teman yang lain juga yang nonton itu juga sama. Ya, ada sedihnya itu juga kena. Malunya itu. Ada malunya juga, Mas. Kalau saya pribadi itu malu. Kemarin itu ngeluh. Tapi sebenarnya yang saya hadapi itu nggak seberat kondisinya Pak Suyono. Jadi saya malu-malu sendiri. Kemarin kok ngeluh Pak Suyono yang kayak gini. Ini semangatnya luar biasa. Tapi yang paling utama termotivasinya itu sih. Karena ternyata bisa kok seseorang itu mengubah hidupnya 180 derajat gitu. Bahkan dari, bukan dari nol ya Pak Suyono. Dari minus. Minus. Dengan kondisi yang sekarang. Jadi itu yang tak rasain. Malu Pak Suyono. Malu malu. Berarti kalau yang sekarang teman-teman ngeluh ya harusnya malu ya. Iya, ini ada buktinya. Kalau misalnya ada orang lain kadang-kadang. Oh privilege gitu. Nggak Pak Suyono. Oh kamu dari orang apa sih. Kalau ketemu Pak Suyono itu kayak nggak punya alasan lagi. Iya. Ini lho berlangkatnya dari minus. Jadi memang. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang pengen penasaran. Saya tanyain juga ke Pak Suyono ini nanti. Jadi dari situ. Kok kayaknya banyak ini nanti. Nah, kalau dari masa aku mulainya dari mana saking banyak ini aku. Aku penasaran sih Pak. Karena di video itu tidak banyak diulas ya. Mungkin banyak yang dekat juga sama teman-teman. Cuma saya penasaran. Kok Pak Suyono kecil ini kok mengalami seperti itu. Itu apa? Kenapa gitu Pak? Nah, ceritanya gini. Dari orang tua itu dari saya kecil itu sudah pisah. Oke. Ya, pisah. Rumah yang saya tempat itu dijual sama orang. Cuma sama keluarga itu dibeli sama kakak saya. Akhirnya. Jadi orang tua dua ini yang jadi bapak itu enggak. Akhirnya enggak punya rumah. Sampai meninggal itu ikut kakak saya bikinkan rumah. Baru dinempati seminggu itu sudah meninggal. Itu. Jadi memang keluarga yang campur adu gitu Pak ya? Bisa terus kayak gitu. Yang kakak saya dua itu sudah menikah. Saya enggak mungkin kan ikut kakak saya. Yang dua ini yang perempuan. Nah, yang emas saya itu di Malaysia. Di Malaysia pun enggak ada kabarnya. Ya, enggak ada kabarnya. Jadi saya dari SD kelas 6 itu sudah di luar. Sudah cari makan di luar. Daerah saya kan daerah pinggir berantas itu pasiran. Kalau SMP saya sudah kerja di pasir. Apa? Naikkan. Dari SMP. Naikkan apa? Pasir. Nah, cuma kalau keadaan banjir itu ya enggak ada kerjaan. Kita larinya ya ke jembatan tadi. Oh, jadi jembatan itu pas waktu tidak ada pekerjaan waktu pasir ya? Iya, akhirnya lebih enak di sana. Akhirnya lebih enak di jembatan? Iya. Nah, kok gitu Pak? Iya, ada kerjaan kalau di sana. Bantu-bantu sopir, kadang ngeban bodor kita ngeban. Itu tiap hari ada pekerjaan? Ada. Kadang naikkan pasir. Jadi trek itu kan arahnya kan kalau dari Lamongan kan pusatnya ya di jembatan itu. Mau dia nyebrang ke selatannya sungai atau ke sini. Jadi strategis di situ selalu ada. Kadang ikut bungkar sampai ngersik sampai madura. Tadi Pak Yamin cerita dari SMP. Itu pulang sekolah gitu terus kerja gitu? Iya, jadi jam 10 malam kita ikut trek kadang ke jembatan. Lalu besok paginya kita sekolah. Sekolah ya gitu kalau SMA itu ya kadang tiga hari masuk, dua hari libur. Kadang masuk ya sampai jam 9 baru masuk. Dan berarti sekolah memahami itu atau bagaimana dengan? Iya, yang kepala sekolah yang lama itu paham kondisi saya. Yang Pak Rasti Anarko itu pernah datang ke rumah cari saya. Saya enggak ada di rumah dicari. Saya enggak ada di rumah. Ya orang sekitar cerita kondisinya begini. Jadi sekitar saya meskipun berangkat jam 9, jam 8 itu diterima. Cuma waktu kelas 2 itu kepala sekolah pindah akhirnya saya enggak naik. Jadi kelas 2 itu tiga tahun. Kelas 2 SMA itu tiga tahun. Berarti SMA kelas 1, 91, lulus 97. Sowe Pak, ini terlama. Terlama SMA. Tapi ya maksudku, saya masih salut gitu loh. Masih memperhatikan pendidikan gitu. Saya masih salut gitu. Kan anak, boleh digilakan anak jalanan juga ya Pak ya? Iya. Anak jalanan jarang juga ya memperhatikan pendidikan gitu loh. Ya sekolah itu asal sekolah gitu aja. Oh enggak selalu enggak, enggak terangkan gitu sih? Soalnya kan banyak yang akhirnya juga, Wish tak milah kerjaan. Akhirnya malah enggak lanjut loh. Pak Suyelma ini tetap, pengen tetap sekolah gitu Pak. Iya sekolah ya gitu ya, cuma ingin sekolah seperti anak-anak lain gitu aja. Iya. Nah, saya lagi Mas Surya ini ya. Oke, monggok Mas. Masih Pak, sini. Tidak banyak dari anak jalanan atau anak yang kemudian tinggal di jembatan itu yang bisa sukses Pak. Maksud saya kan tetap di zona mereka, zona yang seperti itu. Tapi Pak Suyelma nggak berbeda gitu. Apa yang menyebabkan itu Pak? Yang menyebabkan ya. Yang berbeda itu enggak. Begitu nikah itu saya sama istri itu yang ibu mertua. Jadi istri itu sakit keadaan saya nikah itu. Saya juga bilang, saya URP di sini nggak punya apa, penghasilan. Mertua juga saling terima lah. Jadi istri itu pesan meskipun hidup di luar, Kalau makan harus pulang. Makan pulang. Meskipun saya nggak ngasih apa, napkah. Ini istrinya ada di sini juga ya. Berarti 6 tahun saya ikut. Ikut siapa? Mertua. 6 tahun. Itu saya kayak... Ya gitu, ngasih napkah ya. Saya kasihkan istri ya padanya, semua. Sampai sekarang saya nggak pernah pegang uang itu. Terbiasa dari dulu, kalau punya uang 100 ribu sebulan ya saya kasih semua. Punya uang 20 ribu ya saya kasih semua. Sampai sekarang nggak pernah saya pegang uang. Mungkin karena, makanya itu Menteri Keuangan kita juga perempuan Pak ya. Mungkin lebih, memang lebih janggu untuk ngelola itu. Jadi istri kalau mau ngasih uang saya, itu disembunyikan. Oh gitu. Ya. Jadi saya kemana? Nung nggak pegang uang. Ada di sebaliknya apa. Berarti tadi kalau cerita tentang kerja keras ya. Tadi mau nyambung ke Mas Agung. Banyak orang yang masih di jalanan dan sampai sekarang masih tetap gitu. Mungkin teman-teman Pak Sunyan juga masih ada. Kalau kerja keras kan pasti mereka juga nggak kalah kerja kerasnya. Kalau faktor X-nya yang akhirnya bisa merubah, itu menikah menurut Pak Suyono. Keluarga lah. Berkeluarga. Iya. Itu karena tadi peran istri yang ikut mengelola atau bagaimana Pak? Kok bisa malah ini jadi, yang jadi pengungkit untuk Pak Suyono malah hidupnya berubah? Ya keluarga lah yang merubah itu. Jadi ya tadi saya jelaskan, dari 6 tahun itu ikut mertua makan, mertua saya bahkan ikut makan lah di situ. Dari penghasilan saya kalau untuk makan nggak cukup. Jadi setiap makan saya pasti pulang, makan, tidur itu di rumah. Habis itu ya keluar lagi saya di jalan lagi. Sampai berapa tahun? Lama ya? Sampai lama. Sampai lama. Bistik itu sakit. Sakit apa istri, Pak? Sakit itu setiap kendaraan paling berapa? 10 kilo itu harus nggak kuat perutnya. Dulu khusus buntu ya, khusus buntu. Tadi saya kejahitan. Operasi pernah. Lama sakit. Bahkan sampai mau melahirkan anak saya yang pertama itu orang sekitar bisa nggak ngelahir. Bisa nggak? Akhirnya lahir. Nah dari situ kita kan punya anak-anak punya keluarga ya ingin lah. Anak kita sekolah, nggak berarti saya. Siap, jadi peran istri ya, Pak. Ini saya tanya istri tapi di luar friend ya. Istri kok maksudnya kok dulu mau sama bapak gitu. Apa mbak anak-anak ya, Pak? Oh orangnya sayang sama ibu. Ketemu di mana sama ibu, Pak? Ya satu desa. Satu desa. Kalau dia sakit itu ibu mertua pasti panggil saya. Berarti sakitnya sejak sebelum nikah? Ya, belum nikah. Pak, maksudnya berarti bisa pengobatan gitu? Enggak. Waktu sakit memanggilnya? Iya, dia lebih tenang kalau. Berarti bukan cuma menikah mas Agung kalau kita lihat dari sini. Menikah dengan orang yang tepat. Jadi nggak bisa asal nikah juga kan Pak? Sebelum nikah sering keluar masuk rumah sakit. Setelah menikah lebih tenang itu tadi. Maksudnya gimana mereka di orang yang tepat? Karena tadi kalau misalnya berhenti di menikah, nanti dianggap asal menikah nanti bisa bantu sukses. Tadi kan juga ibu ternyata bantu mengelola keuangan. Nanti kalau pas butuhnya ternyata nggak terlalu bukan suatu kebutuhan, disimpen dulu, disembunyikan. Nah itu kan bentuk suatu pengelolaan. Oh iya, iya. Akhirnya nggak cuma asal menikah, seandainya dilanjutkan adalah menikah dengan orang yang tepat. Yang bisa melengkapi. Jadi waktu itu kepikiran sampai ke sana nggak sih? Waktu mau menikah sama ibu itu, Asal menikah aja. Iya kriteria atau semen aja, oh ini ada kriteria karakter tertentu yang akhirnya bikin lebih mantep untuk akhirnya jadi pasangan. Enggak lah. Dari saya nikah itu, kok ada yang mau itu saya sudah. Alhamdulillah. Dari kondisi saya. Di jalan. Dari nggak punya apa-apa lah. Ada asing mawe syukur Pak gitu ya Pak? Iya gitu. Sama juga mertua juga gitu anggapan. Ini keadaannya ya seperti ini, sakit-sakit. Ada yang mau aja, mertua juga syukur. Iya syukur Alhamdulillah. Akhirnya begitu nikah itu ya nggak pernah sakit. Alhamdulillah. Sudah. Sedikit demi sedikit, sudah nggak pernah rumah sakit. Berarti mungkin kalau disimpulkan juga Mas Ria, penuh rasa syukur dalam pernikahan. Jadi Pak Siono ada yang mau sama Pak Siono memandang itu, Alhamdulillah. Dari segi istri, karena istri sakit gue ya, ada yang mau juga, Alhamdulillah. Jadi merasa memiliki kekurangan masing-masing. Tapi itu nggak masalah. Akhirnya mereka, Pak, saya sangat anu ya, apa ya, kayaknya 6 tahun pas waktu awal menikah itu, berat bagi Bapak. Karena, seorang laki-laki gitu ya, harus hidup dengan mertua. itu bagaimana perasaan? Ya saudara-saudara itu yang, saudara saya itu, kerjaan, cari kerjaan. Mau nikah kok, nggak punya tanggung jawab gitu. Itu saya kerja, itu Pak Amit saya, kerjaan Surabaya ya, ikut truk, itu nggak boleh. Nggak mau jauh kan? Nggak mau. Tapi mertua sudah terima ya, kita di rumah aja. Terus waktu itu Pak Siono terjebak hutang itu karena apa? Karena bangun rumah. Jadi setiap saya punya uang itu, saya kasihkan istri, itu istri nggak untuk belanja. Jadi kadang nabung batu, nabung batak. Akhirnya saya kan, jualan di pasar itu 2014. Pasar jualan sayur. Nah itu cukup lah, kalau untuk, dari pengajaran saya hari ini kan sudah bisa baca, ini nanti kalau utang bank, sebulan kita lah bisa lah nyisihkan untuk, apa? Bayar cicilannya. Untuk bayar cicilan itu bisa. Akhirnya kita bangun rumah, ayah bangun rumah, ini kurangannya utang bank itu. Ya di tengah jalan itu yang ambil istri itu, ambil istri anak yang kedua. Setiap ke pasar, itu muta-muta. Lewat pasar saja itu, sudah muta-muta. Jadi nggak pernah ke pasar sudah. Karena hamil? Karena hamil. Sebab kalau di pasar itu, jam 2 itu bangun jualan. Sampai jam 7, jam 8. Jam 8, berangkat cari barang. Pulang isak, lata lagi tidur. Kalau istri nggak ada bantu ya, saya nggak mampu. Akhirnya sudah nggak jualan. Itu jualan sayur apa, Pak? Ya, sayur-sayur itu. Ambil ke ngeronggo, ke pare. Akhirnya berhenti di situ, kita beralih ke pertanian itu, sewa lahan, sewa sawah, lahan tebu itu 3 kali. Besok tebang, sorenya terbakar. Besok tebang, sore ya terbakar. 3 kali. Yang terakhir itu kan, mau ditebang sama istri. Nggak usah, biarkan aja. Akhirnya yang keempat itu, panen. Panen itu ya, untuk modal toko itu. Toko itu. Siap. Saya menarik, Pak Surya. Polanya 3 kali. Besok tebang, sekarang terbakar. Iya. 3 tahun, iya aneh. Aneh memang. Musim kemarau gitu, Pak? Musim kemarau, pinggir hutan. Dan, yang lain sekitarnya juga? Yang lain itu sudah habis, kan pinggir hutan sendiri. Oh, gitu. Yang saya sewa itu, milik buli saya. Ya mungkin ada yang sil yang nggak tahu. Oh, iya, iya. Berarti terbakar, nanam ulang ya? Seperti itu? Kalau tepukan, anu apa? Oh. Dikepras itu kan sudah tumbuh, nanti yang lubang-lubang disulami, gitu. Setiap mau panen, terbakar. Kalau terbakar itu, Mbak Mbak, biasanya dapat 20. Kalau terbakar ya 6 juta, gitu. Wih, banyak ya, Pak? Iya, banyak. Kehilangan 4 juta. Iya. Timbal sepertiga. Itu yang akhirnya, hutangnya jadi tambah? Hutang itu, padanya juga gitu. Kenapa orang, kenapa? Jadi hutang dari 10 itu, pinjam BPKB itu sampai 4. Jadi hutang bank sini, untuk-untuk sini, hutang sini, untuk-untuk sini. Jadi banyak. Dari satu bank, banyak bank, 4 bank. Jadi hutang berapa, hutang berapa, asalnya? 4. Tidak ada yang ini, KPR, jadi di Walu, 4. 4 juta. 4 juta itu, ada yang jadi 8, karena tidak menganggur. 2 kali lipat ya? Iya. 2 kali lipat. Kita anegu, kadang, jelas ngasih, Pak, 1 juta aja, ya kita bayar. Bayar. Iya. Kalau kemarin itu juga, jadi nanti buat, teman-teman yang belum nonton, videonya Pak Suyono, nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya, mas, nanti bakal ditaruh link-nya. Biar nyanggung ya, mas. Biar lebih lengkap nanti. Karena yang menarik itu, justru setelah, itu kan sempat terpuruk ya, Pak. Karena tiap hari ada yang nageh, ada yang nyariin. Nah, saya juga ngelihat itu, banyak kondisi di masyarakat yang terjadi seperti itu. Akhirnya, ketika terjerat hutang ini, gimana cara bangkitnya, itu mereka nggak tahu mulai harus dari mana. Kalau dari pengalaman dan pengamatannya Pak Suyono, dulu itu gimana, Pak? Dari yang sampai terpuruk, didatangi, kolektornya pernah dihutang, datang terus, terus akhirnya bisa lunas itu, strateginya seperti apa, Pak? Dari ya, tadi satu bank jadi empat bank ini kan, akhirnya, terakhir itu panen tebu, dapat uang 19 juta. Utang ini kalau saya total 40. Total ya? Iya. Saya istri saya bilang, kalau dibayar untuk hutang, kita tetap punya hutang. Karena 19 juta? Iya. Karena uang kita 19 juta. Akhirnya istri, sama anak saya yang kecil itu, pingin buat toko. Akhirnya yang empat ini tetap, saya macetkan. Tetap nggak disawur? Iya, tetap nggak disawur. Akhirnya saya macetkan, saya buat toko. Buat toko itu ya gitu. Saya kasih atap, saya belikan kolkas. Sama istri itu. Saya isi kolkas itu, sudah laris orang beli itu. Sama bangun, sampai bangun itu ya, sampai jam 12, jam 11 ya, malam. Istri itu yang, apa? Ngeraduk semen, saya yang, bikin atap, bikin apain. Sampai jualan berjalan berapa tahun itu, bisanya cuma atap, sama lantai saja. Jadi, sekitar ini saya kasih tepal ya. Itu berjalan lama. Ya, dari situ, kalau ada penghasilan, saya sisihkan. Ada penghasilan, berapa ya, saya sisihkan 1 juta. Ini ada hutang 4, saya kasih 250-250. Gitu. Berarti itu, bunganya, kalau sudah dimacetkan itu, bunganya tetap jalan atau? Ya, tadi ada yang, apa? Yang 4 jadi 8, tadi saya nego. Gitu. Jadi, sedikit dikasihkan, sedikit-sedikit tabung. Kalau ada, nanti yang 1 di nego, di lunasi, 1 di nego, di lunasi. Nah, waktu dimacetkan tadi itu, apa ada yang juga, akhirnya sampai dieksekusi, jaminannya Pak? Gak ada kan, BPKB. Jadi jaminannya BPKB. Asalnya, setiap dikatan, nah, di bank itu. saya pinjamkan ini, saya ganti BPKB. BPKB sepeda motor. Itu pinjam teman-teman itu. Boleh ya teman-teman dipinjam ya Pak? Ya, Alhamdulillah, masih ada teman baik. Nah, itu mereka gak sampai ngancam, udah ini, ini dijual aja. karena menurut mereka kan ini merugikan juga, pengennya dan balik gitu. Itu sempat juga ada ancaman seperti itu. Kalau ancaman itu di rumah, di rumah, Pak itu adanya apa Pak? Meja, kan ada mesin jahit. Itu jualan laku Pak, laku dengan piro Pak. kan itu tetap gak cukup. Berarti Alhamdulillah, gak ada yang sampai dieksekusi, dijual paksa gitu? Enggak ada. Enggak ada, BPR, yang ditanyakan ke BPR. Kalau, ke kooperasi. Kooperasi dan, kalau sedikit tadi ngomongin tentang nego gitu Pak, buat teman-teman juga yang gak tahu, takut, nah negonya itu seperti apa Pak, waktu ketemu dengan pihak, itu yang di nego, bunganya kah? Ya, bunganya, jadi, dari 4 jadi 8 itu, banyak Pak, mampu saya membayar pokoknya, ini pokoknya, nah bunganya kita, minta keringanan. Jadi bunganya yang diturunkan, akhirnya enggak terus berjalan gitu. Ini nanti sepedanya dijual, juga enggak laku segitu gitu. Yang proses nego-nya itu. Sebenarnya kalau kita berani ngomong, ngajak komunikasi, bisa gitu seperti itu ya? Ke kepalanya, BPR. BPR-nya waktu itu. Oh gitu. Karena itu banyak teman-teman yang, seperti di videonya Pak Siyono, itu juga banyak yang lagi buntu, tentang hutang itu harus gimana? Jadi sebenarnya yang dikomunikasikan, enggak masalah gitu ya? Itu seperti itu. Tapi mestinya alot sih, komunikasikan kan, enggak sehat. Komunikasikan mungkin dengan, mungkin dengan orang yang badannya besar, ataupun dengan ada yang lalu kan, ya seperti itu kan Pak Nikunya mungkin ya? Enggak ya, ke kantor. Oh ke kantor lah? Iya ke kantor kita. Bukan sama debt collector-nya? Kantornya kita mampu bayar pokok, bunganya minta keringanan. Ada masa-masa susah, sulit yang akhirnya nelongsom, mentok, buntu gitu. Dan itu saya lihat juga banyak orang-orang yang bingung, saya harus ngapain lagi ya? Ini posisi kayak gini, udah ada hutang, dikejar-kejar ini, enggak punya modal, mulai dari mana. Nah, ketika ada kondisi seperti itu, yang Pak Suyono lakukan pertama itu, apa Pak? Kalau pas buntu, pas susah, pas lagi nelongsom itu, apa yang dilakuin pertama Pak? Ya, cerita saya ya tadi-tadi. Terakhir itu ya ada jalan itu, ada uang itu, saya buat usaha itu, pakai usaha dulu. Berarti skala prioritas ya, kita harus tetap tahu, uang ini dibayar, percuma enggak lunas. Mending dipakai buat, diputar dulu usaha, sehingga nanti bisa malah nutupi yang lain. Jadi masalah. Enggak, kalau punya hutang, untuk nutup hutang itu, tidak perlu hutang lagi, kan orang banyak angin gitu. Punya hutang, oh ini mau di luar saja, dicarikan hutangan. Itu yang malah mengembang hutangnya. Nah, waktu itu diskusinya sama siapa Pak? Biasanya kan kalau orang buntu itu, namanya pikiran buntu, itu kan bingung ya Pak. Yang diajak buat, adakah teman ngobrol, diskusi, sehingga ada, apa ya, pemikiran jernih seperti itu? Ya, anak sama istri, yang anak itu kan, lihat ibu kan juga jualan, ibu, ngetua itu. Nah, di rumah itu pengen buat toko kecil itu, yang anak itu. Nanti, saya yang jaga gitu, anak saya yang perempuan itu. Itu kelas berapa Pak? Kelas 4, kelas 4 SD. Iya, 4 SD. kelas 4 SD ya? Kelas 4 SD udah mikir gitu? Nah, ini Mas Agung, kok bisa, kelas 4 itu sudah punya, pemikiran yang tangguh gitu loh? Itu pola didik, pola asuhnya, seperti apa Pak? Karena anak saya sekarang ini masih kecil nih, satunya kelas 2 SD, satunya TKB. Biar nanti, bisa jadi, pelajaran juga buat saya, mendidik anak itu, biar gak manja. Saya dengar juga, di ceritanya Pak Suyono, diajak jalan-jalan, malah milih buka toko. Itu kan, luar biasa ketangguhannya, padahal masih, saya kira tadi udah SMP, Pak SMP, ternyata kelas 4 SD. Kalau, pengalaman Pak Suyono, gimana Pak? Kok bisa, pola asusnya seperti apa yang diterapkan? Kalau anak saya yang kedua ini aja ya, yang posisi sekarang kan sudah ada, sudah ada, semualah minta apa, bisa. Sekarang ya, putra. Ya, yang putra ini. Minta apa itu, lihat uang di toko kan ada, punya, lihat rekening saya kan ada. Itu setiap, anak kan juga punya, kepentingan, keinginan. Setiap punya, pinginan apa, itu, pasti dia kan punya kesukaannya. Pingin voli, pingin sepatu gitu. Dia harus nabung. Nabung. Nabungnya itu, dia harus bantu orang tua. Saya kasih contohnya, lakunya mie ini, untungnya 300 rupiah. Kalau minta, oh sepatu harga 300 ribu, berarti harus seribu mie terjual. Saman jualan pagi ini dapat berapa? Saman hitung asili. Ada 5 ribu rupiah, untungnya. Kan gak ada, mungkin untung dia 2 ribu, 3 ribu tau dia. Dan kita ngasih itu, kan lebih banyak kita ngasihnya, daripada dia menghasilkannya. Terus sering juga, anak saya dua itu, saya ajak ke, ke tempat saya asal dulu, ke jembatan. Saya gak cerita, kalau saya dulu di situ. Saya cuma duduk aja. Jadi banyak orang niapa saya itu. Terus mereka bingung? Ya, kok di sini? Anak saya itu, yang dua itu, gak uyu kok kenal kabel. Kok kenal semua? Sama istri saya juga gitu. Jadi, jembatan mandik tukang beca. Saya tanya, dokter buka itu. Kenal semua di situ. Gak perlu saya, beritahu saya dulu di sini. Dia tanya anaknya, kok kenal kabel ya? Ayah dulu itu di sini, hidupnya. Cari makannya begini. Sama pengen kaya itu, apa pengen kaya itu? Jadi, kalau ada kepinginan itu, ditunda pertama gitu, mengajarkan supaya gak instan. Iya, harus proses. Prosesnya itu, yang dikedepankan. Dan malah dilibatkan, sedini mungkin, di usaha. Dan supaya tahu, prosesnya seperti apa, sehingga, terus diajak juga tadi ke, dapak tilas. Dapak tilas, supaya tahu bahwa, kondisi yang sekarang ini, jauh lebih baik, dibanding dulu Bapak. Supaya bersyukur juga, akhirnya dengan yang ada. Kadang-kadang, ada orang masuk selokan itu, Bersihkan selokan yang, kan ada di Turabaya itu. Saya berhenti ya, menunggu di situ. Kenapa saya, enak kerja lagi ya. kalau gak ingin kerjakan, harus belajar latihan. Ini minta sepeda fiksi, anak saya ini. Nabung tiap hari. Jadi uang sekolah itu, saya kalikan biasanya, tabungan uang sekolah itu. Mas, lima ribu, nabung satu bulan 150, kalau lima bulan 750, saya kalikan dua. Jadi walaupun sekarang udah enak, ya tetap gitu Pak ya? Tetap jalan itu. Jadi dia harus punya uang, nanti saya kalikan. Jadi punya sepatu, punya sepeda, punya gitar, punya apa itu. hasilnya separuhnya dia. Jadi gak dilarang. Saya pikir tadi, kalau saya awalnya, gak boleh, gak usah nabung. Ternyata gak boleh, tapi prosesnya ya ini, kamu jalanin dulu gitu Pak ya. Ini sudah, sepeda sudah berapa bulan? Perang lelan sepeda? Empat bulan. Sudah sepeda ini jalan empat bulan. Ini waktunya minta, ini belum saya kasih. Tapi dengan gitu, anak tidak marah atau tidak? Tidur itu wajib. Tidur itu jam, pulang sekolah tidur sampai jam 3. Kalau gak tidur, itu saya gak ngantar les. Dia kan show one yang les, gak ngantar les saya. Les volley? Les volley, les gitar, les pelas daerah ini. Tiga ini gak boleh ditinggalkan. Gak mau. Kalau tidur siang, Buat apa? Kenapa harus jenis siang? Ya, nanti kan, poli itu jam 4 sampai jam 8. Nanti di rumah gak mau tidur lagi, sampai kadang jam 10, jam 11. itu latihan gitar di rumah. Tamping-tamping itu. Saya sudah tidur jam 10, itu ya gak mau. Dan nanti jam 4 itu sudah bangun. Jam 4 bangun untuk kerja? Tamping-tamping. Tamping-tamping mandi, sholat, lalu sarapan. Jam 5 ke toko. Berarti lebih ke arah ke tenaganya, energinya, supaya tetap ada stamina. Ya, ada istilahnya. Ngatur itu lah, mas ritmenya. Kadang-kadang kan anak-anak suka gitu kan. Kandung suka, dia gak tidur. Tapi beberapa hari, udah pasti keteteran semuanya. Atau sakit. Malah ngedrop. Ngedrop. Saya itu penasaran itu lho Pak. Saya kembali lagi ke tadi. Menurut saya titik baliknya itu Pak. Titik baliknya ketika Pak Suyono memiliki satu kali panen, senilai 19 juta tadi ya. Memiliki hutang 40 juta, tapi tidak dialoraskan untuk bayar hutang, tapi untuk memiliki tumpu kak sopo. Itu menurut saya kan, ibarat satu kali tiket untuk pergi yang tidak bisa diulang gitu lho Pak. Kalau ini sampai gagal kan, resikonya gede sekali. Kalau ini sampai gagal, berarti Pak Suyono gagal dan tetap memiliki uang 40 juta kan gitu ya. Kalau hutang. Hutangan gagal dan memiliki hutang 40 juta yang belum ke sahur. Kalau 9 juta di sahur ini kan bisa jadi mengurangi lah tinggal 21 juta. Tapi Pak Suyono memilih untuk maju, itu kan pertimbangannya apa Pak? Maksudnya kan sangat berisiko sekali itu. Perhitungannya gini, kalau saya belikan barang, dagangan, kan nanti tetap dari uang jadi uang. Tempat usaha itu ala kadarnya saya. Jadi beli, nggak sampai 3 juta lah saya bikin tempatnya. Jadi atap itu besinya loaan, sama keramik itu ya, sisa dari orang petua, masang keramik itu lebih. Kalau lihat toko saya ada, keramiknya warnanya beda-beda, itu ada dari tetangga, ada dari bapak-bapak, nggak belinya. Iya, saya paham sekarang. Jadi 19 juta itu dijadikan aset berjalan ya. Bukan aset mati, bangunan dan sebagainya itu beresiko. Tapi kalau aset dagangan, seenggaknya barang itu dijual harga modal pun masih laku gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mulainya malah buat toko untuk jualan retail itu, nggak Pak? Iya, retail. Terus mulai akhirnya malah bikin rak-rak itu gimana ceritanya Pak? Itu lama, kalau rak itu COVID, ceritanya COVID. Toko itu sejak tahun berapa berarti? 2017. Berarti 4 tahun toko baru bikin rak gitu ya? Bikin rak itu ceritanya COVID, keponakan 2, mas itu PHK. Jadi mas ayah itu kerjanya security di hotel, karena di hotel nggak ada orang nginap, akhirnya dirumahkan. Dirumahkan, akhirnya kan dia punya tanggungan anak istri juga. Akhirnya, ya nyoba bikin rak, nanti saya tawarkan di YouTube. Akhirnya kok, laku-laku rame, nyambah karyawan 2, nyambah 3, nyambah sampai 20 lebih. Sekarang 20 lebih ya? Berawal dari nolong saudara? Iya, nolong saudara. Terus juga gitu, saya jual beli itu ya, bahannya saya posting. Beli di toko ini harganya 300, saya potong jadi 8, ini buahnya tukang 5 ribu, ini mentahnya tanpa di chat gitu. Jadi mulai bikin selping aja tanpa di chat, itu sudah banyak yang pesan. Dari aja, dari mana, kan tahu prosesnya dari mulai beli sampai bikin. Dari situ saya nggak ambil untung waktu itu. Tidak ambil untung. Karena sementing saudara dapat kerja gitu aja. Saudara dapat kerja, yang pembeli kita aja, perantara aja, antara pemesan, saya perantara ini bekerja. Ya ada orang pare, pesan orang mana, pesan dibikinkan itu. Saya beli, Anda beli bahan sendiri ya, saya buatkan, ini tenaganya. Lama-lama banyak pesan, akhirnya, harga bahan di toko, itu sama dengan harga barang jadi di saya gitu. Wih, makanya ini banyak pembeli ya Pak, yang murah gitu ya. Di toko kan mahal, akhirnya kita potong, apa, distribusi bahan itu ya. Kita agak ke pabrik, cuma bahannya, bahan yang BS-an. Jadi kadang-kadang, memakai alat, memakai barang BS-an, kadang-kadang, potongan gitu ya, dipotong sendiri gitu ya. Itu, Pak, marketingnya lewat YouTube? YouTube. Jadi, full dikenal, sekarang kan, sampai 2000 lebih toko yang, pakai raknya Pak Suyona gitu, dari Aceh sampai Papua, itu, prosesnya gimana Pak? Maksud? Kok bisa sampai, orang saham dari Aceh sampai Papua, mengenal Pak Suyona itu gimana? Ya, sebelumnya orang kan, ngikuti YouTube saya, dari lama sudah. Memang awalnya, tentang retail? Ya, tentang retail. Jadi, dulu saya itu, mau belajar retail, itu kan, cari tutorial, cari petunjuk di YouTube, di Google kan, susah. Yang ada kan, franchise store, konsultan minimarket, konsultasi saja, biayanya mahal. Akhirnya, begitu kita jalani, jualan itu mudah, cuma kita buka toko itu, nanti yang nawari barang kan banyak. Kalau kita ada modal, ya kita beli cash, kalau nggak ada modal, kadang ada yang mau titip-titip itu. Akhirnya kok, tidak sesulit, yang saya bayangkan itu. Akhirnya, akhirnya bikin YouTube, untuk, orang yang ingin belajar lah, nggak susah lah belajar. Akhirnya kok, banyak peminat. Tak lihat, saya tadi juga lihat Pak, YouTube-nya namanya unik, Pak Suyono Memandang Indonesia, dan itu dimulai sejak 7 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Tadi postingan pertama saya lihat. Pertama ya. Iya, berarti sudah lama, berarti ya Pak, tapi namanya unik, Pak saya ingin tanya nama, kok Suyono Memandang Indonesia itu kenapa? Ya, lihat Indonesia lah. Itu aja penjelasannya? Kalau orang ngetik Indonesia kan, oh ala, SEO-nya juga, buat optimisasinya, SEO. Juga kepikiran ya dari awal. Tak kira-kira filosofis tadi, Pak Suyono Memandang Indonesia, tak filosofis, tapi juga termasuk nggak sembarangan gitu-nya. Ada strategi khusus kenapa dipilih Indonesia, supaya gampang keluar juga, Pak. Iya, iya. Terkait retail. Nah, kalau Pak Suyono belajar, berarti otodidak? Iya, belajar. Semuanya termasuk buat rak gitu? Iya. Otodidak, Pak? Iya, ngawur, Pak. Ngawur, ya. Ketemu juga akhirnya tapi ya? Ya, jadinya ya seperti itu, nggak seperti pabrik presisi itu, nggak. Tapi malah enak, bisa di-custom, Pak. Saya lihat itu jadi, kalau pabrik kan sudah settingan besar-besar, jadi kalau nanti barangnya habis, kelihatan raknya kosong gitu. Kalau di Pak Suyono enak, meskipun masih merintis, rasanya kan penuh. Dan kalau pembeli kan enak ya, masih lihat, oh lengkap. Kesannya itu kan yang kepikiran, ini lengkap. Masuk pelanggan itu, oh ini lengkap, penuh terus gitu kan, Pak. Nah, saya malah kepikiran, berarti Pak Suyono ini sebasisnya memang pinter dong ya, mau belajar gitu sendiri, semua bisa. Ya, itu dari pengalaman. Dulu saya juga gitu, bikin rak ya, lebar 40 gini. Ya. 40-40. Akhirnya kita cuma bisa beli minyak kayu putih, tiga itu hanya segini kegunaannya. Akhirnya saya kecilkan 30. Akhirnya 30 kok juga masih kelebaran, akhirnya ya 25 itu saya bikin. Akhirnya ketemunya itu? Iya, itu memang pengalaman pribadi. Oh, jadi biar pemula itu, misal barannya nggak banyak, dia tetap bisa gitu tuh, Pak. Nggak kelihatan dalam gitu tuh? Iya. Begitu lebar gini kan, umpama laku separuh kan ya, tetap harus dimajukan gini. Oh, iya tetap. Kalau nggak gitu ya nambah stok ya, daripada mau jamajukan, mending di efesien. Mending dikit aja ya. Bagi yang modelnya terbatas, juga tetap penuh gitu kan. Iya. Kan stoknya nggak perlu banyak gitu maksudnya. Iya, iya bener-bener. Berarti menurut Pak Suyono ini bisa, itu sesuatu yang dipelajari sebenarnya. Pak Suyono ngerasa itu memang basicnya pintar nggak? Karena memang di komen-komen banyak yang ngomong kalau serba bisa. Pintar, iya serba bisa. Itu sebenarnya Pak Suyono juga ngerasa seperti itu. Enggak sih ya, belajar aja. Dari belajar ya Pak ya? Iya. Dari butuh apa kita, oh belajar gitu. Dari apa belajar. Sampai sketch up. Sketch up ya. Itu kan juga. Ya belajar. Bikin sendiri kan Pak Suyono. Berarti itu bisa dibelajari ya, bukan maksudnya, kadang-kadang kalau mikirnya bawaan, orang itu, ah memang pinter, aku nggak pinter, nggak bisa. Kalau Pak Suyono melalui proses belajar, berarti terpatahkan itu Pak. Terpatahkan. Yang sekolah saja dulu kan nggak ada komputer. Iya Pak. Berarti kuncinya ada kemauan ya Pak ya? Ada kemauan, ada kita mau gitu ya, ada jalan gitu ya? Ada butuh, kita belajar. Ada butuh. Ada butuh. Ada butuh, kita jalanin, kita belajarin. Nah kalau ini, terkait pebisnis retail tadi Pak, yang sering ditemui kesalahan untuk pemula itu, apa Pak kalau Pak Suyono bisa mengidentifikasi dari pengalaman dan pengamatan? Karena tadi ngomong tentang berbagi, terkait pebisnis retail. Retail itu kan, kalau modalnya sedikit, itu kan barangnya kan tidak lengkap. Pengalaman saya dari yang sedikit itu harus laku. Iya. Harus laku. Kalau saya dulu itu yang laku itu gula minyak. Gula minyak sama mie-mian itu. Ya dari yang laku ini saya murahkan. Nah kalau mau murah, ya kita belanjanya harus ke krosir lah. Nah itu harus laku. Kalau seperti yang minimarket besar kan memang lengkap. Kalau lengkap, otomatis tetap jalan lah. Jualan itu mudah kan sebenarnya. Kalau kita lihat toko Madura itu enggak ada. Dari pegawai ditempakan di situ, lalu dilatih dulu kan enggak ada ya. Siapa yang mau suami istri jaga di situ 24 jam, ya itu yang jualan. Enggak perlu punya keahlian khusus harus pointer jualan kan enggak. Yang penting barangnya ada dijual ditunggui 24 jam gitu aja. Kan udah sebenarnya enggak se-sulit yang kita bayangkan. Kuncinya di efisien kayaknya maksudnya. Efisien Pak ya. Efisien maksudnya itu kan kita enggak ada beban karyawan itu pun juga tidak nambah kos harian gitu kan. Kalau kita pemula, ya weh ditungguin di DW itu pun juga enggak nambah. Enggak. Beban karyawan ya Pak Yoh. Terus abis itu. Bisa ngitung lah. Bisa ngitung. Pendapatannya berapa. Terus abis itu cari produk yang laris, dimurahin gitu ya Pak. Saya dulu itu minyak, gula, mimian itu saya taruh di depan itu saya tulis. Gula sekian. Sekian. Minyak goreng sekian ya. Itu pasti orang berbondok-bondok ya Pak ya? Itu sehari bisa dua kali, tiga kali saya ambil gula, ambil minyak. Dengan modal yang sedikit. Itu yang 19 juta tadi itu awal Pak? Iya 19 juta itu Pak. Rokok itu Pak. Rokok itu ya hampir semua merk ada di sini. Cuma stoknya hanya satu, hanya dua, hanya satu, hanya dua. Sehari ya belanja bisa empat kali. Bula balik. Bula balik belanja, bula balik belanja. Yang habis apa di, ya orang tanya apa dicatat, ditaruh di rak, besok dibelanjakan. Berarti kesan, tadi yang di ini kesan murahnya dulu. Kalau yang sering dibeli. Yang dibutuhkan orang. Itu strateginya ditonjolkan. Bahwa supaya nanti kepikiran orang, sana lu murah. Gitu ya Pak untuk strateginya. Oh telur, sama telur. Oh telur. Minyak, gula, telur, sama mimian itu. Saya cari yang murah. Kalau itu. Saya tulis itu. Jadi orang ambil untung 500 ya. Kita ambil untung 200 gitu. Kalau detailnya gak harusan Pak ya. Gemi apa gemati. Barang-barang yang cilik, gue dititianu Mas. Harus di, benar-benar di, tahu. Ya kalau omsetnya sudah banyak sih. Lebih mudah nambah. Nambah item itu. Kalau Masih mudahnya dikit di awal itu ya harus. Ada target lah untuk pengembangan. Mana untuk nambah dagangan, mana untuk nambah aksesoris toko itu. Nah itu gimana pertimbangannya Pak? Ketika ada modal, ada kelebihan dari keuntungan yang bisa dipakai. Kalau Pak Suyono, Milih nambah dulu atau strateginya seperti apa Pak? Ya nambah dulu. Jadi nambah barang gitu? Nambah barang. Nambah dagangan. Variasinya atau kuantitas yang sudah ada dulu biar kelihatan banyak? Itemnya yang banyak. Kalau stoknya dikit aja. Oh variasinya. Lagi-lagi tentang kelengkapan. Kelengkapan. Kelengkapannya dulu. Iya. Oke ke arah sana. Kalau lengkapnya cari orang lah. Enak ya. Seperti tadi yang harganya mahal. Cuma kalau ada di situ. Selfieback di sini aja semua gitu. Iya. Dan itu di tengah gempuran minimarket modern itu masih ada peluang ya Pak? Buka bisnis retail. Minimarket modern itu kan mahal barangnya. Sebenarnya. Kalau kita tahu di retail dari grosir sama di minimarket modern itu beda harganya. Kalau kita sama-sama lengkap itu ya tetap menang di retail mandiri. Mandiri. Sehingga masih tetap ada lah prospek peluang untuk kita masuk bisnis itu. Ini kalau menurut Pak Suyero tidak boleh dibuka datanya juga enggak apa-apa. Lebih menguntungkan jualan rak dan sistemasi itu atau lebih retailnya sekarang? Sama-sama. Saling mendukung. Saling mendukung ya. Kalau sekalang rak itu tidak masuk ke istri sekarang. Tahun setahun ini. Tidak masuk ke istri? Tidak masuk ke... Ya untuk kegiatan syukuran kita lah setahun ini. Untuk syukuran. Untuk yang rak itu Pak ya. Maksudnya tidak masuk ke suku. Gimana saya kurang paham? Tahun ini kita bikin kolam renang. Bikin lapangan poli. Terus ini proses bikin tempat belajar anak-anak. Ya. Untuk kegiatan yang kita tidak ambil untung. Oh. Kolam renang itu nanti juga gitu Pak? Iya juga gitu. Gratis berarti? Iya gratis. Poli juga gratis? Gratis. Perlidikan anak-anak tadi juga gratis? Gratis. Disupport dari jualan rak? Dari jualan rak. Dari limbah. Itu nanti untuk operasional selanjutnya yang namanya kolam renang kan juga perlu dibersihkan. Nanti ya tetangga kan ada 10 nanti. Saya pasrahkan ke tetangga. Ini pengelolaannya nanti. Dari parkir. Dari jualan. Dan itu semuanya nanti untuk warga? Iya warga. Dari nanam sayur. Jadi sudah saya sewakan lahan 3000 meter. Ini untuk sayur-sayur nanti di jual di sini. Kenapa melakukan itu Pak? Iya syukuran kita lah. Setahun ini. Setahun. Syukurannya? Iya syukuran. Nah itu menarik juga Mas Agung. Dari video kemarin itu kan juga kalau Pak Suyono itu ditawari orang tanah. Ada yang mau jualan. Itu malah ditanya alasannya kenapa mau jual. Kalau memang butuh darurat malah dibantuin. Terus sekarang ini juga harusnya itu bisa buat ekspansi bisnis. Atau minimal buat seneng syukuran tadi saya bayangkan saya itu seneng buat pribadi lah. Itu kan sah-sah aja karena memang hasil usaha, hasil kerja keras. Hasil jadi payah selama ini juga. Kok akhirnya di arah sana gitu ya. Apa terus itu Pak Suyono merasa, saya mendefinisikannya berarti Pak Suyono merasa cukup. Saya merasa cukup apa gimana? Kok malah ke tempat lain gitu. Kalau kita sih sudah gimana ya? Cukup itu? Ya enggak punya uang banyak tapi sudah cukup lah. Nanti masih lama. Masih ada lagi lah. Ada lagi? Sudah itu. Habis ini kan tahun ini kan masih kerja lagi kita. Jadi berapa tahun ini, libur setahun ini kita tidak ambil untungnya, tidak kita. Berarti untuk setahun ini aja? Ya, nanti tahunnya. Tahun depan bisa jadi nanti untuk pengembangan lagi? Ya. Kalau dari dulu kan sudah gitu. Sudah sekurang kita itu gini. Kalau ada hal gini maksudnya. Berarti saya usaha dulu sama istri, diniatnya usaha ini diniatkan yang baik, yang pertama. Yang kedua itu enggak sombong. Maksudnya diniatkan yang baik itu, kalau ada tujuan kita usaha itu apa? Untuk makan anak istri lah. Berarti kalau sudah lebih itu Pak, berarti ini ada hak orang lain lah. Oh, sukurang. Berarti sukurang orang lain. Iya. Kalau kita enggak gitu kan sombong, hasil-hasil kudew kan saya makan sendiri gitu lah. Oh, makna sombong gitu ya? Iya. Nah, nanti kan tetangga-tetangga atau siapa kan kena impas kita lah. Entah rame deng-deng atau apa kan. Itu untuk tangga kiri kanan lah. Karena banyak Mas Agung, orang kaya-orang kaya yang norak. Saya mendefinisikan norak itu terus rakus. Buktinya yang korupsi pun sebenarnya mereka enggak miskin. Yang koruptor-koruptor kelas kakap itu kan sebenarnya enggak miskin ya Pak. Tapi mereka norak tetap ingin ngambil lagi, ngambil lagi. Nah, Pak Suyun ini mendefinisikan cukup tadi seperti apa? Oh ini cukup lah, sayang saya cukup. Gini kalau istri sayang, meskipun itu hasil kita sendiri, sebagian harus untuk orang lain. Dan itu gimana hitungannya Pak? Ada hitungan ancar-ancar kalau Pak Suyun, oh kita udah segini, berarti segininya untuk orang lain. Gini kalau saya itu biasanya makan habis 200-300 lah. Kita nanti harus membungkus. Mengungkus untuk orang lain. Kita beli baju habis 1 juta, kita harus beli baju 500 ribu untuk orang lain. Separohnya? Ya, enggak separohnya lah, harus segitu lah. Oh ini memikirkan orang lain gitu ya? Iya. Jadi menyadari bahwa justru malah yang di kita ini bukan hak kita semua sebenarnya. Iya, seperti itu. Kalau saya mikir sama istri juga gitu. Istri, value itu didapat dari mana Pak? Ya, ngasih nanamkan anak lah. Bahwa apa yang kita dapat itu ada hak orang lain. Jangan sampai ngambil hak orang lain gitu aja. Jadi itu dilakukan sudah lama? Ya, sudah lama. Ide awal malah dari ibu? Ide awal tentang tadi berbagi bahwa ini bukan sepenuhnya punya kita, itu gimana awalnya? Enggak lah ya, bersyukur lah dulu dari dulu segitu kita jadi segini. Gitu aja. Jadi tiap bulan istri itu wajib. Dulu itu kalau ada lansia yang enggak punya anak, enggak punya istri. Istri itu wajib datang ke orang ini. Datang aja. Meskipun enggak apa-apa, enggak apa-apa, datang. Tiap bulan. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau sampai sekarang kan anak-anak itu yang kerja di toko itu yang ngasih. Berarti ada rasa apa Pak? Yang saya perasaan itu lebih karena rasa kok tetap di jalanin itu kan berarti ada nikmatnya. Manfaat apa yang Pak Soeono rasain waktu melakuin hal itu kok bisa konsisten istiqomah sampai sekarang? Ya, saya cerita sama istri kan. Saya kan enggak bisa ngaji lah. Ngaji ini ngaji alam aja. Jadi saya seluruh lihat orang-orang yang di desa saya yang anaknya jadi pejabat, anaknya jadi semua. Itu dulunya suka ngasih makan orang. Suka ngasih makan. Jadi dulu saya kan jarang makan lah. Sering lapar lah. SD itu aja ada yang tetangga itu yang dekat sekolah. Tiap pagi itu saya minta minum Pak Pak. Minum air. Karena olahraga kan enggak bawang saku. Pak. Minta minum. Setelah apa lagi? Belum Pak. Goreng ya ya? Kan coknya ya? Pak. Goreng sego. Digorengkan nasi kan nasi kemarin sore itu digoreng. Ada lah banyak yang gitu. Ada lagi yang Pak itu yang suka ngasih makan anak muda itu meskipun cuma sambal teri. Itu saya lihat kan anaknya itu. Gilaun. Anak kok kenapa banyak di pejabatan anaknya? Itu karena dia sering, ibunya itu sering berbuat baik. Ada satu nih Pak yang saya masih setiap masa yang nelongso, masa sulit itu kalau saya buat memotivasi diri itu selalu mikir pelajaran apa yang bisa saya terima dari hal ini. Nah Pak Sunil udah ngerasain masa-masa sulit yang sampai terasa nelongso gitu Pak ya. Pelajaran terbesar apa yang kalau Pak Sunil bisa ambil dari yang waktu masa-masa itu sekarang ini Pak? Kalau nelongso saya itu gini, anak saya kan sudah besar, sudah SMA. Itu saya tanya itu masih ingat kok. Waktu apa, di target. Saya tanya. Saya kan biar yang menuju orang itu ayah nyuruh tak. Tapi kok bisa muncul. Akhirnya dia mikir diri sendiri. Mikirnya seperti gimana ya Pak? Maksudnya. Iya kok. Bisa bilang bohong sama orang ayah keluar itu. Oh inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Itu sampai sekarang masih ingat ya. Luan-luan. Saya tanya. Padahal lama sudah. Sama saya niling nih ayah dikali ewang. Sama buju ini. Niling ya itu masih kadang. Dan itu yang dirasain sama putrinya Pak Suyono apa waktu? Waktu Pak Suyono barusan tanya itu apa dulu marah, apa dulu kecewa, apa-apa Pak? Enggak, iya. Enggak, iya. Saya sen-sengan gajeng. Jadi itu. Bisa kok. Punya pemikiran gitu. Jadi itu yang bikin Pak Suyono sampai sekarang tetap hati-hati. Enggak sombong karena pernah melalui masa-masa itu. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Raknya kalau mau pesen rak di Pak Suyono itu gimana? Apa ada di e-commerce? Di toko-toko online itu ada tersedia juga apa enggak? Nama tokonya apa? Nah itu gimana Pak kalau mau pesen rak-raknya Pak Suyono? Sama mesin. Kan ada aplikasi kasir juga. Enggak. Nah itu kemana itu Pak nyarinya? Kalau pesennya ke WA kita. Jadi kalau e-commerce itu cuma untuk pembayaran saja orang yang raga. Oh, alah. Jadi pesennya malah ke WA. Tapi Anu juga Pak Masudur tadi saya tanya Ibu-Ibu gimana kemarin upload di pecah telur? Alhamdulillah rame lagi. Alhamdulillah. Bukan rame lagi, makin rame. Semoga nanti dengan rada video ini juga nanti makin rame jualannya Pak. Amin. Terima kasih Pak Suyono udah mampir jauh-jauh 3 jam perjalanan dari Nganjok ke Militar. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu. Mungkin udah cukup ini udah kayaknya udah panjang ya teman-teman. Udah 1 jam. Insya Allah. Oh, banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Saya pun juga belajar ya. Saya belajar dari Pak Suyono. Alhamdulillah sekarang saya lebih mudah dalam host ditemani Mas Surya. Moga-moga gak cerewet ya Pak. Moga-moga. Soalnya penasaran, rasa penasaran itu besar. Moga-moga bisa diterima juga. Kalau biasanya saya harus kerja 100% ini tinggal 30%. Alhamdulillah kalau gitu. Tidak, layak-layak udah Mas Surya takut. Aman. Teman-teman coba komen nih. Alhamdulillah kita udah ada studio juga. Kolaborasi juga dengan Mas Surya. Teman-teman komen di bawah. Siapa lagi yang pengen diundang di podcast kami, di studio kami di Militar ini siapa? Entah yang sudah pernah tayang ataupun teman-teman ada rekomendasi. Boleh nih direkomendasikan di bawah. Mas Surya, terima kasih. Mas Surya, terima kasih. Kita tutup dulu teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Biasanya kita tepuk tangan nih kalau. Kalau tidak, saya akan berhubungan. Saya akan berhubungan. Sub indo by broth3rmax